Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di video saya Kali ini akan saya berikan informasi tentang penempatan LKTK bagi mahasiswa PPG tahun 2019 Untuk angkatan pertama Untuk angkatan pertama atau tahap pertama sudah diumumkan Dan silakan bisa di cek di webserker sendiri ya Silakan masukkan ke webserker ini Nomor peserta UKG nya Nanti disana sudah ada keterangan bahwa kita itu masuk ke tahap pertama atau tidak Nah untuk langkah-langkah untuk mengecek LKTK Dan nanti apa langkah selanjutnya silakan bisa di simak pada video berikut ini Ya langsung saja Sebelum ke pengecekan tempat PPG kita atau LKTK kita Maka kita harus masuk dulu atau kita menuju dulu ke website Sergur Dengan alamat ya Ini saya tutup dulu silakan buka browser Terus ketikan ap2sg Ap2sgsertifikasiguru.id Ini alamat Sergur Ini yang pasti valid dan merupakan informasi yang paling utama Ap2sgsertifikasiguru.id Lalu kalau sudah klik enter Lalu kita akan diarahkan ke halaman utama di website Sergur tahun 2019 Ya disini sudah ada berita bahwa hasil penempatan LKTK bagi calon mahasiswa PPG angkatan pertama sudah dapat dilihat Nah disini ada tautan atau link ya disini klik disini saja Atau bisa juga di bagian bawah Ini juga ada tautan penempatan LKTK PBG angkatan pertama Silakan bisa di cek tapi sebelumnya untuk mengetahui kita itu masih Sebelum ya masih belum ditetapkan menjadi peserta atau tidak masuk saja ke sini Nah nanti disini ada keterangan bahwa kita itu sudah menjadi mahasiswa PPG atau belum Nah kita masukkan ke sini nomor peserta UKG nya Lalu klik tombol search Nanti disini ada keterangan bahwa kita itu sudah menjadi calon mahasiswa PPG Ya disini ada keterangannya Kalau sudah tertulis menjadi calon mahasiswa PPG Maka kita otomatis akan segera melaksanakan PPG di tahun 2019 ini Karena sudah menjadi mahasiswa Nah nanti untuk pelaksanaannya Untuk pelaksanaannya nanti kita bisa lihat di bagian tadi penempatan LKTK nya Caranya masuk lagi ke bagian beranda atau home Lalu di hasil penempatan LKTK Kita cek disini di klik tombol sini ya Ada klik laman ini atau klik disini Nah kalau sudah masukkan nomor peserta UKG lagi Nah kalau sudah masukkan nomor peserta UKG Lalu kemudian enter atau klik tombol search yang ini ya Atau pencarian Nah disini ada keterangan bahwa kita itu sebagai calon mahasiswa PPG angkatan pertama Kalau angkatan pertama berarti dimulai nanti sekitar akhir Januari atau awal Februari ya Itu sudah mulai dan pelaksananya itu bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan Disini dibawahnya ada keterangan bahwa calon mahasiswa PPG dalam sebatan tahun 2019 angkatan pertama LKTK nya atau tempatnya adalah disini Kalau ini ya sebagai ini namanya si Hendra itu di LKTK Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI Nah letaknya adalah disini silahkan cek langsung di UPI nya nanti kita itu di gedung mana nanti itu sudah ditekan ya Nanti pelaksanaannya itu di UPI Nah untuk langkah selanjutnya Langkah selanjutnya adalah nanti mengisi atau mengkonfirmasi bahwa kita itu bersedia mengikuti PPG angkatan pertama Dengan mengisi nanti ada form atau sejenis isian ya Yang menyatakan bahwa kita itu bisa atau sanggup untuk mengikuti PPG angkatan pertama ini Dan nanti pelaksanaan ketersediaan ini mengisi ketersediaan ini itu dimulai tanggal 15 Januari 2019 Ya berarti besok pagi ya mulai besok pagi silahkan di cek saja di web share guru ini Nanti tombol ketersediaan sudah aktif dan bisa untuk mengisi ketersediaannya ini Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi calon mahasiswa PPG silahkan langkah selanjutnya adalah mengisi ketersediaan menjadi peserta Karena kalau tidak mengisi ya otomatis kita berarti tidak bersedia Kalau tidak bersedia berarti selanjutnya tidak menjadi atau tidak ada daftar kita Tidak masuk ke mahasiswa PPG angkatan pertama Karena kita itu tidak bersedia karena tidak mengisi sih Nah seperti itu Nah untuk mengisi itu tombolnya atau caranya Silahkan masuk ke halaman beranda lagi atau halaman utama Lalu di bagian paling bawah Itu ada tombol konfirmasi dan registrasi Konfirmasi dan registrasi ini Itu untuk mengkonfirmasi atau menyatakan bahwa kita itu sanggup untuk menjadi mahasiswa PPG Dengan konsekuen untuk biaya hidup Biaya hidup, kos, makan, dan lain-lain Itu ditanggung oleh pribadi sendiri Sehingga kita harus menyiapkan beberapa modal ya Atau istilahnya uang Uang untuk kehidupan kita nanti di LPTK yang akan kita tempati PPG itu Jadi di klik saja di tombol konfirmasi dan registrasi Namun untuk hari ini tanggal 14 Januari itu belum dibuka Nanti dibukanya tanggal 15 Januari Silahkan nanti di cek lagi tanggal 15 Januari Karena disini ada keterangan Halaman konfirmasi ketersediaan akan dibuka mulai tanggal 15 Januari Jadi nanti dibuka saja lagi tanggal 15 Januari Setelah itu nanti bisa melaksanakan mengisi konfirmasi kesediaan Nah untuk kesediaan ini nanti pelaksananya atau maksimal itu sampai tanggal 16 Januari Berarti diberi waktu 15 dan 16 Januari Berarti cuma 2 hari ini Dan 2 hari ini harus sudah melaksanakan Melaksanakan atau sudah melaksanakan mengisi ketersediaan ini Kalau misalkan sampai 16 Januari kok belum mengisi Maka otomatis kita berarti dianggap tidak memenuhi atau tidak menyanggupi menjadi master PPG Sehingga nanti kita diikutkan di tahap berikutnya Atau bahkan malah di tahun berikutnya lagi Seperti itu ya Jadi jangan sampai kelewat Pikir mata-mata apakah kita bersedia atau tidak Tanggal 15 dan 16 ini kita harus mengisi ketersediaan Kalau memang kita tidak bersedia atau belum siap Maka ya dibiarkan saja Tidak usah mengisi Maka otomatis kita akan tersinggir dengan sendirinya Karena yang menjadi pasus PPG Itu adalah yang mengisi ketersediaan Ya seperti itu Nanti ada konsumensinya Harus siap untuk menanggung istilahnya Kalau misalkan ya Kalau misalkan LPTKnya jauh dari tempat tinggal kita Maka otomatis kita harus menyiapkan biaya hidup di LPTK yang akan kita tempat Karena biaya hidup untuk kos, untuk penginapan, makan, kehidupan sehari-hari Itu ditanggung oleh sendiri-sendiri atau pribadi Seperti itu ya Terus kemudian setelah mengisi ketersediaan adalah mengisi atau mencetak Nah mencetak format A1 Nah nanti format A1 ini Nanti dicetak mulai tanggal 18 Januari 18 Januari Ini juga nanti dicetak di bagian konformasi dan registrasi di sini ya Tapi nanti dibukanya mulai tanggal 18 Januari 2019 Nah nanti format A1 ini akan dibawa pada saat pelaksanaan Atau pada saat dilaksanakannya PPG Nanti sebagai bukti bahwa kita itu bersedia Bukti fisik ya Nah silakan bisa dipraktekan sendiri Silakan bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi calon Masuk PPG angkatan pertama Langsung saja masuk ke website kur Mengisi ketersediaan Lalu selanjutnya adalah mencetak A1 Seperti itu ya Dengan tanggal dan jadwal yang sudah ditetapkan di halaman sergo ini Untuk jadwal kegiatannya itu ada di bagian depan sini Ada pelaksanaan PPG dalam jabatan itu Mulai dari daring, lapor diri, orientasi, workshop, PPL dan UMKM PPG Serta akhir program PPG adalah sampai tanggal 4 Mei Nah ini adalah jadwal pelaksanaan PPG tahun 2019 Angkatan pertama ini Silakan bisa dicatat tanggal penting ini Dan semoga nanti kita bisa melaksanakan PPG dengan baik Sampai akhir Dan nanti mendapatkan nilai atau hasil yang sangat memaskan Dan lulus PPG tahun 2019 Sehingga kita bisa dicatat Atau bisa dicatat sebagai guru profesional di tahun 2019 ini Nah silakan bagi Bapak Ibu Bisa dicatat sendiri di bagian website kur Dan semoga bermanfaat Cukup sekian dari saya untuk tutorial kali ini Jangan lupa subscribe channel saya Untuk mendapatkan info selanjutnya dari saya Dan jangan lupa klik tombol lonceng Untuk mendapatkan notifikasi selalu video terbaru dari saya Oke cukup sekian dari saya Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.